Intro Berikut ini daftar sinetron di Indonesia dengan rating tertinggi sepanjang masa. Lantas sinetron dengan berjudul apa yang masuk ke daftar tersebut? Berikut ini daftarnya. 1. Putri yang ditukar Menjadi salah satu pelopor dengan sinetron striping dengan durasi tayang yang cukup lama. Hingga dikatakan pernah over durasi. Sinetron yang dibintangi oleh Nikita Willy dan Reski Aditya, bahkan juga pernah tayang hingga 5 jam lamanya. Rating pun yang dihasilkan dari sinetron putri yang ditukar, juga cukup memuaskan sekali. Yakini 12,4 persen, TV rating, serta sharenya 43,9 persen, dengan total keseluruhan episode yakini 676 episode. Sinetron putri yang ditukar, bercerita tentang 2 orang putri yang hidupnya ditukar. Anak orang kaya harus menjalani hidup sederhana karena sejak lahir sudah ditukar oleh musuh ayahnya. 2. Tukang bubur naik haji, The Series Sinetron tukang bubur naik haji The Series, sinetron dengan rating tertinggi sepanjang masa. Sinetron TBNH merupakan lanjutan kisah dari sebuah FTV spesial idul adha dengan judul Tukang bubur naik haji. Bercerita tentang Sulam, seorang tukang bubur ayam, yang berhasil mewujudkan impiannya untuk pergi menunaikan ibadah haji dengan tabungannya sendiri. Keberhasilannya itu membuat tetangganya yakini Haji Muhyiddin, yang iri dan dengki dan selalu menyindir keluarga Sulam. Sinetron yang tayang selama 5 tahun, dari 2012 hingga 2017, memiliki episode yang cukup banyak, yaitu 2.185 episode. 3. Sidul Anak Sekolahan Pastinya, sudah tidak asing lagi dengan sinetron Sidul Anak Sekolahan. Sinetron yang diproduksi oleh Karnos Film sepertinya menjadi yang pertama tayang dalam beberapa musim. Sinetron Sidul Anak Sekolahan, setidaknya telah mencatat pernah mendapatkan rating sebesar 8,1% pada masanya. Sinetron Sidul Anak Sekolahan, memiliki jumlah 162 episode, yang terbagi dalam 7 musim. Sinetron yang bercerita tentang Dul, seorang anak asli Betawi, yang berhasil telah meraih gelar Sarjana Insinyur. Dilahirkan dan dibesarkan, keluarga yang terbilang sederhana. Babehnya adalah supir oplet, dan nyaknya memiliki warung kecil di halaman rumahnya. Selain menceritakan perjuangan Dul, sinetron Sidul Anak Sekolahan, juga memperlihatkan tentang kehidupan keluarga Betawi, sederhana di pinggiran kota Jakarta. Kelas sosial antar warga di Jakarta juga tergambar jelas di sinetron Sidul Anak Sekolahan. 4. Ganteng-ganteng Serigala Sinetron yang diproduksi oleh, Amanah Surga Productions Selain meraih rating tinggi, sinetron yang dikenal dengan sebutan GGS, ini juga berhasil mengangkat nama aktor Aliando Sharif dan aktris, Prilly Latukonsina. Selama masa penayangannya, sinetron ini sempat menuek kontroversi karena dianggap mirip dengan film asing Twilight Breaking Dawn. Pasalnya, sinetron ini mengangkat kisah keluarga vampir yang hidup bersama dengan manusia. Selain Aliando Sharif, Prilly Latukonsina, sinetron ganteng-ganteng Serigala, juga dibintangi oleh N.C. Storia, Jessica Mila, Ricky Cuaca, Ricky Harun, Kevin Julio, Ciciyo, Diki, Dahlia Polen. Michelle Joan, Rudy Kawilarang, Reina Mariana Masa tayang sinetron GGS, ini pun, cukup panjang, yakini 471 episode. 5. Intan Sinetron yang tayang sekitar 2006-2007, juga telah masuk dalam daftar sinetron dengan rating tertinggi sepanjang masa. Sinetron yang dibintangi oleh Naisila Mirdat, Glenn Alinsky, hingga Dude Herlino, ini berhasil mendapatkan rating yang tinggi pada zamannya. Sinetron Intan, tidak dibagi beberapa musim, tetapi memiliki episodenya, 263 selama satu tahun, tayang. Sinetron Intan, bercerita tentang seorang anak bernama Intan yang sejak kecil tinggal bersama neneknya. Ayahnya meninggal saat Intan masih bayi, sementara ibunya menikah lagi dengan dokter yang dijodohkan oleh orang tuanya. 6. Anak Jalanan Sinetron Anak Jalanan, yang tayang selama dua tahun ini, telah berhasil meraih rating 10,8% dengan 810 episode. Dibintangi oleh Natasha Wilona dan Stefan William, dan deretan artis lainnya. Sinetron ini bercerita tentang kehidupan anak muda yang hobi balap motor. Kisah mengenai anak muda ini sangat disukai dan populer pada masanya. 7. Ikatan Cinta Sinetron dengan rating tertinggi sepanjang masa saat ini dipegang oleh Sinetron Ikatan Cinta. Kisah Asmara Cinta Aldebaran Al-Fahri dengan Andin Karisma Putri Sejak tayang perdananya, pada tanggal 19 Oktober tahun 2020, Ikatan Cinta sudah meraih TV ratingnya 12,9%, bahkan sharenya pernah menyentuh di angka share 56%. Angka tersebut sudah berhasil mengalahkan rating dari sinetron-sinetron terdahulunya. 8. Para Pencari Tuhan Sudah tayang selama 17 tahun, hanya disiarkan selama bulan Ramadan saja. Meskipun tayang setiap tahun sejak 2007, kisah dari sinetron PPT masih terus ditunggu penonton setiap waktu sahur. Sinetron yang dibintangi oleh Deddy Mizwar, kisah mengenai perjalanan spiritual setiap orang. Di masa awal penayangannya, sinetron ini bercerita tentang 3 orang yang baru saja keluar penjara untuk mendekatkan diri dengan Allah. Namun, seiring perkembangannya, sinetron ini mengangkat kisah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Sinetron Para Pencari Tuhan tayang setiap waktu sahur selama bulan Ramadan hingga Ramadan 2024, sinetron Para Pencari Tuhan sudah memasuki jilid ke-17. Hingga saat ini, masih belum ditentukan akhir dari kisah petualangan Bang Jack mengajak umat untuk mendekatkan diri dengan Allah. 9. Cinta Fitri Meraih rating tinggi setelah masuk di penayangan season ketiganya. Selama beberapa tahun, sinetron Cinta Fitri 3 akhirnya telah berhasil menduduki posisi pertama daftar sinetron rating tertinggi sepanjang masa. Cinta Fitri 3 pernah berhasil meraih ratingnya yakini 12,6% TV rating dengan share 39,2%. Dan setidaknya, sinetron Cinta Fitri mampu membukukan hingga season ke-7, namun di musim ke-7, Cinta Fitri tayang di Indosiar, bukan lagi di SCTV. Yang dimana waktu itu SCTV dan MD Entertainment sedang pecah kongsi. Sinetron ini bercerita tentang Fitri, gadis asal Wonogiri yang kehilangan tunangannya karena kecelakaan di Jakarta. Karena tidak ingin membuat buliknya kecewa, Fitri menetap di rumah calon mertuanya dan bekerja di sebuah kantor agensi. Namun, kisah cinta mereka harus terhalang restu dari orang tua Farel. Akhirnya, Farel rela melepaskan semua fasilitas yang diberikan keluarganya demi bersama dengan Fitri. Itulah daftar sinetron dengan rating tertinggi sepanjang masa di Indonesia. Di antara daftar judul-judul sinetron di atas, sinetron mana yang sudah pernah ditonton. Dan selalu ditunggu-tunggu pada waktu itu, setiap penayangannya.